oke, selalu ini, selamat datang dimbakati selamat datang kembali 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 kali ini kita akan bahas-bahas untuk Super Saiyan God, Super Saiyan Goku dan Vegeta yang mana berubah menjadi Gojidada untuk anniversary ke-6 Dragon Ball Legends saya sendiri sudah bahas untuk yang sebelumnya Super Vegeta silahkan ditonton kita akan urut postingnya kita akan bahas ini setelah ini saya akan bahas juga untuk ini dia equipment dan lain sebagainya yang belum kita bahas ya dari Broly, Supreme Kai Android 18 dan Zenkai Full Power Broly serta banner 2 ini seperti apa, apakah worth it atau tidak silahkan di cek jadi kita sudah bahas semuanya langsung aja kalian bisa cek video yang kalian ingin tonton gitu, jadi kita akan bahas untuk Goku Vegeta Legends Limited, banyak sekali kita langsung bahas kemampuannya aja nanti untuk Goku disini Blue Goku, elemen yellow tag nya adalah Saiyan, Sonoran Emily, Godki Super Saiyan Vegeta Clan, Fusion Warrior, dan Fusion di Ability Fusion Warrior, Saiyan dan juga Saga from the Movies Godki, Godki dan juga Godki Max Health untuk Strike disini Blast Armor pastinya tapi disini ada kemampuan untuk heal, sama dengan Goku versi Provegeto begitu pula dengan Blast disini mengisi Ki untuk Blue Card disini adalah Massive Impact Damage kemampuan aktif diaktifasi 30% special move damage timer count damage tambahan terus mengisi switch kit 100 dan juga mengurangi count 3 ada belas armor juga dan juga lanjut disini untuk special random drop 1 kartu heal 15% mengisi Ki 50 20% untuk damage inflicted lalu mengisi switch kit 60% serta mengurangi sub count juga dan destroy semua kartu menarik text switch bergantian ke Vegeta jadi ini Goku dan Vegeta Goku dan Vegeta ini Vegeta dan Goku oke menarik ya terus men mirip dengan yang lawa sih text switch ke Vegeta secara random draw 1 kartu dapet Ki dan mengisi finishing gauge 50% oke lalu punya cover change anti cover change 5 timer count very good lalu untuk unique pertama efek divan aktif ketika battle dimulai ini multiplayer ya ngali damage track damage pengurangan damage dan kartu speed ini baseline terus juga efek divan aktif ke vision diri ketika masuk ke arena draw green card kartu hijau lalu juga disini dapet Ki damage tambahan serta destroy 2 kartu musuh oke jadi kalian bisa cover change ini destroy 2 kartu not bad tapi divan aktif ketika nyawa kurang dari 50% ketika diserang musuh ya terus disini dapet di penetral dapet juga count 10 very good lalu juga disini juga ada abnormal condition menghilangkan debuff dan abnormal condition lalu disini ada pengurangan impact damage 15% menarik ini kedua sedikit demi sedikit mengisi synchro gauge setiap kali karakter ini menggunakan switch ability ubah menjadi gojita ketika 100% oh dengan 100% health nyawa full ya lalu juga knockback disini menawan strike perceng strike berarti lalu mengisi unit gauge tiap kali karakter ini menggunakan strike blast atau blue card efektif aktif terdiri sendiri ketika unit gauge full draw 1 kartu dapet key dan mengisi synchro gauge set unit gauge menjadi 0 dan efekt dipenai aktif ke diri sendiri ketika karakter ini menggunakan strike blast atau blue card dapet damage dan dragon ball oke tapi cuma 2 timer gun efekt dipenai aktif ke diri sendiri ya ke on health jika nyawa itu kurang dari 50% ketika karakter ini masuk ke standby dapet heal dapet synchro gauge dapet juga damage team jadi ini support juga lalu pengurangan dragon ball musuh 1 perceng god vegeta ini jadi setelah gogo kita ke vegeta sama plus strike blast armor blast special move sama ya lalu untuk green card sama speed ability seperti gogo namun kamu bisa menggunakan speed ability vegeta untuk mengisi harnessing gauge anti cover change dan juga nyerang jadi seperti halnya gogo plus main sama ini kita gak usah bahas terlalu extreme unique gauge untuk vegeta unique gauge vegeta itu secara umum sama dengan gogo namun kamu akan mendapatkan 70% key recovery dan pengurangan cost untuk arts oke jadi dua itu perbedaannya ya digesi setelah akan didapatkan ya kalian harus berubah ke vegeta terus ini udah deh terus untuk unique gauge ability kedua masing-masing efek jadi silahkan digunakan oke sama kita gak usah baca ya lalu yang terakhir ya inti dari inti karakter ini atau core of the core disini gambarnya gak kepotong kan aku ngurangi ulangi videonya gak sih ya super sajin god super sajin gojita strike blast armor blast tetap special move deal massive impact damage efek efek dibeni aktif ketika aktifasi 50% damage special move dan juga efek attribute upgrade jadi ini musuh itu defense berkurang 30% lalu anti endurance oke lalu juga plus arts qualification automation jadi otomatis tembus bisa dibilang kalau ada kemampuan seperti armor break kayak ultra gohan tembus ini pak wincard disini mengisi efek divani aktif ketika aktifasi isi health atau heal 15% dan key dapat 20% damage infected tambahan unit gauge 40% oke lalu efek divani aktif ketika hit dapat draw 1 kartu all enemies with 3 subcal oke lock musuh ya berarti jadi combo green card juga launching forward main ability disini eh main ability eh betul main ability draw green blue card lebih tepatnya blue ini special move bukan special art lalu dapat heal dan key mengisi unigage isi vanishing gates diselai semua kartu unigage 1 HP divani aktif ketika fusing atau ketika fusion dapat key 30 damage 30% damage lalu juga menghilangkan ala main kalah atau tipe normal atau tipe netral 15 timer count lalu juga menghilangkan debuff dan abnormal condition efek divani aktif ketika karakter ini masuk ke arena dapat key oke lalu tipe netral oke dan diselai semua kartu blast musuh oke efek divani aktif ke diri sendiri ketika karakter ini menggunakan art atau menggunakan kartu terendom draw satu kartu lalu activation reset ketika ganti karakter dapat heal dapat key lalu juga pengurangan damage impact 15% wah efeknya banyak banget ya mengubah blast menjadi strike ketika berhasil berhasil menyerang dengan strike atau blast oke lalu menghilangkan kemampuan musuh untuk green card areal oke ini mirip dengan guan ya guan beast transforming dari legend festival kemarin lalu juga apa ini jadi efek dibain aktif ke strike art command chain to strike atau blast art jadi ini khusus ya kemampuan khusus untuk gochita blue ketika kalian itu melawan karakter yang bisa menghindari strike seperti UI gogu sign ultra ataupun ultra guan bersajin 2 itu pasti ada counter atau kemampuan menghindarkan kalian disini dengan kemampuan nya gochita kalian bisa tembus itu semua tuh efek knockback yaitu cover chain lawan blast very good mengisi unigate setiap kali menggunakan strike blast atau blue card ya terus juga efek aktif ketika unigate full dapat draw 1 kartu heal dan key reset unigate menjadi 0 dan efek di main aktif terdiri sendiri ketika menggunakan strike blast special move dapat damage dan tipe neutral to item count efek di main aktif terdiri sendiri ketika nyawa kurang dari 50% atau karakter itu atau ketika karakter itu ganti ke standby heal sedangkan atau mengurangi subcoun tambahan damage plus mengurangi dragon ball musuh huh capeknya kita baca baca jadi itu kemampuan untuk gojita itu panjang namun tidak lebih panjang dari vegeto vegeto panjang kalau ini mending sama panjang satu karakter saja 20 menit eh 15 sampai 15 menit jadi itu untuk supersize jingkot supersize jingkoku dan vegeto serta gojita begitu pula tadi adalah vegeto silahkan ditonton bagi yang ketinggalan kalau kalian ingin tahu cara mainnya kalian bisa hafalin walaupun saya bacanya juga agak putus putus ya karena saya juga capek ngomong kayak gini pak gitu akhirnya untuk video ini thank you for watching masih banyak dikeluarkan untuk anniversary ini tunggu aja very very strong very good tunggu aja this is amazing bro oke thank you for watching jangan lupa to like comment subscribe and see you to the next one matanya